Gila, ini rumah gua, rumah gua Gua diberitahu sama si Molana Kalau orang yang meneror gua ini Kembali lagi datang ke rumah gua Dan bikin rumah gua lebih hancur lagi, gengs Mobil gua dihitung Gitu lagi? Gak tau ditepuk Gak, gak, ini, ini, oh, oke Oh, oke, ini, shut, shut Ini, Andu, 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 Andu Ini bikin gua panik dan langsung emosi, gengs Oke, ini gua sama Andu ya Oke, lu sama Andu ya Oke, yaudah, gua coba Kami lagi, lu mau gue, satu dong Ayo, ayo, mau lo Ya, gua langsung pamintaan sama si Nesha Dan gua menyuruh si Andu untuk menemani si Nesha ini Dan gua, Olive, dan juga tim kata-kata putus yang lain Langsung masuk ke dalam mobil Dan menuju ke lokasinya si Angga Bujang Kenapa dengan dia? Bawa dia yang kasih yang mau pujak nih Sabar, Mo Dung-dungi tau di Mo, iya Mo, iya Mo Ikutin, gue ikutin terus nih Mo Ayo Pak, Pak, ini lurus aja kok, lurus aja dulu Angga Bujang, enggak, lu dimana? Ini Mo Udah, udah, gue udah ngikutin selokasian ini sekarang Pas gue disini, lu masih ngikutin dia kan? Iya, gue ikutin terus, pokoknya gak lepas nih Mo Pokoknya gue bakal dapetin si cowok ini nih Oke, yaudah, nih sekarang gue menuju ke lokasi lu ya Iya, lu jemputin kesini ya, nih, nih, dia berhenti nih Oke, yaudah, yaudah, iya, 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 iya Ayo Pak, iya Pak, ngembut Pak, ngembut Pak, ngembut Pak Disitu si Angga Bujang bilang kalau dia lagi mengikuti orang yang mana rumah gue ini Dan gue juga lagi menuju ke lokasi yang si Angga Bujang Ini mobilnya gue, ini, ini, Pak, berhenti Pak, berhenti Pak Apa, depannya dikit, rumahnya Karena emang jarak mobil kita ini tidak terlalu jauh Akhirnya gue langsung bisa sampai di lokasinya si Angga Bujang Dan gue langsung pindah ke mobilnya Angga Bujang Disitu gue baru bisa ngeliat orang yang neror rumah gue, geng Gak, dia nyaman, dia nyaman, dia nyaman Gimana sih? Gimana orangnya? Itu yang cowok-cowok, yang mati-mati combinations Lu tau gak? Eh, udah gue udah capek, mau bahas dulu Eh, lu tau gak? Yang ketekan, lu tau gak? Gue abis neror rumahnya, gue kasih mobilnya tepung Gue kasih semua rumahnya itu pilok Eh, lu udah d***** ya? Wah, kenapa? Eh, s*****nya anak yang utara itu siapa? Dia bangga banget bilang seperti itu Nih, orang punya dendam apa sama gue? Engga, lu ngapain d***** banget sih ya? Lu tau gak? Semenjak suka sama komo lo gak pernah perhatian lagi apa gue? lo udah *** ya? ceweknya tuh ngefans sama lo iya iya ya kalo emang cewek lo ngefans sama gue itu salah gue lagian gue juga gak ngegodain cewek lo kok yang lagi lo taro tuh siapa? dia tuh ati ya kenapa? eh lo milik eh lo tau gak? dia tuh hostnya biasa aja cuma katakan putus doang tau gak? apaan sih Billy? lo *** ya? lo tuh udah kayak orang stress tau gak sih? gak mam, cuma *** dimarahin sama ceweknya lo pergi dari rumah gue sekarang juga gue udah gak mau punya hubungan lagi sama lo lo pergi dari rumah gue mamam tuh rasain makanya suka aneh-aneh sih ini hukuman pertama buat gue bapak, siapa-siapa? langsung serengap aja nanti pak langsung serengap aja nanti pak oke, dia udah putusin sama ceweknya m**** lo rasain lo dan pada saat si ceweknya ini udah masuk dalam rumahnya dia dan orang yang meneror gue ini udah gua udah gak bisa lagi nahan emosi gua gua langsung turun dari mobil eh sini lu lu ngapain rumah gue? lu ngapain rumah gue? lu ngapain rumah gue? lu ngapain rumah gue? lu ngapain lu? lu ngapain rumah gue? okcmOSH dia kaget banget ternyata ke tamu sama gue gengs mukanya langsung pucat banget engga lu apain rumah gue? lu ngapain rumah gue? lu maksudnya apa sih? gue cuma cebura sama cewek gue lu ngapain juga lu ngapa-ngapain gue juga? lu nginiin kenapa rumah gue yang gerecolin mobil gue yang lo kempesin? Gila, mobil gua udah di hancur-hancurin sama dia, rumah gua udah di chat-chat sama dia, dan gua sekarang melihat pelakunya ada di hadapan mata gua. Gimana gua ga emosi coba? Tapi lu kalo udah kayak gini jangan-jangan bang, jangan bang lu. Gak ada, gak ada, enak aja lu. Ngapain lu susun-susun sama gua, kagak berdiri lu. Enggak, enggak, lu berdiri, lu jangan pernah coba sama gua. Oke? Enggak, ini lu udah kriminal sob. Oke, sorry aja gua bilang sama lu, ya ini apa sih selesai dengan diri kantor polisi? Gua masih sekolah. Eh, ya lah masih sekolah lagi gua. Karena dia mengaku sebagai anak sekolahan, dan pada saat itu Tim Katangan Putus juga akan mau membawa dia ke kantor polisi karena ini udah berhubungan dengan hal kriminal, dia pun langsung makin pucut lagi dan kembali lagi meminta maaf sama gua. Tapi disini karena emang gua pengen membuktikan apakah dia anak SMA atau bukan, ini kartu apa, kartu pelajar lu sini. Ini bang. Ini namanya lu mahasiswa. Kampus lu, bilang lu sekolahan. Nama gua ini kampus namanya. Lu mahasiswa apa anak sekolahan? Mahasiswa bang. Tadi ngapain lu ngomong sama gua kalau lu anak sekolahan? Gua udah maaf bang, maaf bang. Gua kembali lagi, emosi geng. Siapa yang gak emosi coba. Gua namun coba untuk nurunin emosi. Gua tapi ternyata gua masih diboongin juga sama niwara. Oke nih, nih ya. Ini karena lu emang udah, lu mahasiswa dan lu udah tau juga kesalahan lu apa. Gua minta sama lu besok lu datang ke rumah gua. Iya bang. Kalau engga gua cari lu. Disini akhirnya ya gua menahan kartu mahasiswanya dia. Dan gua menyuruh dia untuk datang besok hari ke rumah gua. Untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Oke gengs, ini karena kasusnya udah selesai dan syukur banget yang neror rumah sama mobil gua juga udah ketawa siapa orangnya. Dan sekarang gua harus balik dulu ke rumah karena ngeliat situasi di rumah dan mobil gua juga gimana. Jadi kalau gitu menurut gua, Olive dan tip kata keputus, kasus ini selesai. Selesai. Gengs, pesen gua dari episode kali ini adalah di saat kita terlalu erat menggenggam, akan terasa sakit gengs di saat kita mau melepaskannya. Tidak akan ada yang bisa menyaingi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Jadi sadarlah bahwa cinta lu terhadap pasangan lu tidak akan pernah melebihi cinta seorang ibu. Gua kamu pergi cabut. Gua Olive yang bikin lu cabut. Bye. Nih gua udah belincet, gua mau lucet lagi rumah gua. Gua ga mau tau. Lu cuci dulu pake air, *** mobil gua. Jangan kena gua. Nah kenapa jadi nyiram? Lu bisa nyuci mobil apa engga? Eh, kena gua woy. Dari sini dong, terus lu ulap. Kenapa jadi lu yang nyiram sih, Mo? Itu ga ilang kaca gua, *** lo, parah lu. Ni ga ga ilang. Good night, good night. Saatnya kita berpisah. Good night, good night.